Hamas disebut memiliki strategi dan senjata canggih untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kondisi itu terjadi untuk mengusir tentara Israeli yang sedang berada di Rafah. Ikuti dari Al Jazeera, hal itu disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW dan The Critical Treats Project atau CTP. Keduanya kompak mengatakan Hamas telah meluncurkan setidaknya tiga serangan canggih ke pasukan Israel di Rafah. Adapun serangan itu menggunakan bom termoparik, granat berpeluncur roket, dan roket antipersonel. Bahkan hanya dalam satu hari, Hamas telah menyerang pasukan Israel di Rafah sebanyak 18 kali. ISW mengatakan serangan canggih Hamas di Rafah merupakan perencanaan dan koordinasi yang baik. Sehingga mereka dapat pertahan meski Israel melakukan operasi besar-besaran di Rafah. Sifat canggih dari serangan-serangan ini memerlukan perencanaan, koordinasi, dan pengorganisasian yang lebih jauh menggarisbawahi bahwa Batalion Hamas di Rafah adalah unit tempur kohesif yang dapat melakukan pertahanan terhadap operasi pembersihan Israel ke lembaga Tink-Tink tersebut. Para pengambat pernah mengatakan militan Palestina menunjukkan ketahanan mereka. Sehingga Israel tidak mampu menghancurkan Hamas. Bahkan operasi di Rafah tidak melenyapkan berbagai militan Palestina. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.